Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan klasifikasi, dasar-dasar klasifikasi, tingkatan takson, serta sistem tata nama makhluk hidup. Pernahkah kalian pergi ke pasar atau supermarket? Di sana penjual akan mengelompokkan barang dagangannya sesuai dengan kategori maupun ciri-cirinya. Mengapa demikian? Tentu saja agar pembeli lebih mudah untuk menemukan barang yang mereka cari. Begitu juga dengan makhluk hidup di sekitar kita, mereka juga diklasifikasikan atau dikelompokkan. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, kira-kira apa ya tujuan pengelompokkan makhluk hidup ini? Secara umum, bertujuan untuk mempermudah dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khususnya antara lain, mengelompokkan makhluk hidup, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, serta memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ilmuwan dalam mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi, serta klasifikasi berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Sedangkan takson merupakan susunan tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya. Ilmuwan yang pertama kali melakukan pengelompokan berdasarkan tingkatan takson, yaitu Karolus Lineus, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Tingkatan takson pada hewan maupun tumbuhan ada tujuh, yaitu Kingdom, Film untuk Hewan, Divisi untuk Tumbuhan, kemudian Kelas, Ordo atau Bangsa, Family atau Suku, Genus atau Marga, dan Spesies atau Jenis. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghafal, dapat kita singkat menjadi kita pindah ke kelas orang paling jenius sedunia. Ki untuk Kingdom, V untuk Film atau Divisi, Kelas untuk Kelas, Orn untuk Ordo, Fa untuk Family, Gen untuk Genus, dan C untuk Spesies. Kita pindah ke kelas orang paling jenius sedunia. Dari Kingdom sampai Spesies, semakin ke bawah ini, semakin banyak persamaannya, namun anggota setiap kelompoknya semakin sedikit. Sebaliknya, semakin ke atas, dari Spesies ke Kingdom ini semakin sedikit persamaannya, namun semakin banyak jumlahnya. Contoh, ada sekelompok hewan, ada kupu-kupu, ikan, gajah, singa, rubah, serigala, dan anjing. Ketujuh hewan ini, kita kelompokkan menjadi kelompok hewan. Kemudian, dari tujuh hewan ini, kita kelompokkan mana yang termasuk hewan bertulang belakang, atau film kordata. Nah, kupu-kupu ini bukan bertulang belakang, sehingga dia tidak termasuk dalam anggota film kordata. Kemudian, dari enam hewan ini, kita kelompokkan lagi, mana yang termasuk mamalia. Nah, ikan ini bukan mamalia ya, dia pisces, sehingga dia tidak masuk ke dalam kelas mamalia. Dari kelas mamalia ini, kita kelompokkan lagi, mana yang termasuk karnifora. Nah, gajah, dia adalah herbivora, sehingga dia tidak masuk ke dalam ordo karnifora. Di antara empat hewan ini, kita klasifikasikan lagi, mana yang termasuk kanidai. Singa ini bukan termasuk kanidai, sehingga dia tidak masuk ke dalam famili kanidai. Dari tiga hewan ini, kita kelompokkan lagi, yang termasuk genus kanis. Rubah ini, genusnya bukan kanis, sehingga dia tidak masuk ke dalam genus kanis. Terakhir, kita kelompokkan lagi, mana yang termasuk spesies familiaris. Nah, spesies familiaris hanyalah anjing, sehingga serigala tidak masuk ke dalam kelompok yang terakhir ini. Jika kita perhatikan, anggota kingdom, ini adalah yang paling banyak, namun kesamaan ciri yang dimiliki antara anggotanya, sangat sedikit. Sebaliknya, dalam satu spesies, ataupun satu genus, anggotanya ini jauh lebih sedikit, namun kesamaan ciri yang dimiliki lebih banyak. Berikutnya, klasifikasi tumbuhan. Kriteria dalam mengklasifikasikan tumbuhan diantaranya, 1. Organ perkembang biakan, apakah menggunakan spora atau bunga? 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak? 3. Bentuk dan ukuran daun? 4. Cara perkembang biakannya, apakah secara generatif atau vegetatif? Contohnya, tingkatan takson pada padi dan jagung. Padi dan jagung sama-sama berkingdem pelantai, divisinya sama-sama spermatopita, kelasnya monocotiledon, ordonya hoales, dan familinya gramine. Untuk padi, genusnya adalah oriza, dan spesiesnya oriza sativa, sedangkan pada jagung, genusnya adalah zea, dan spesiesnya adalah zeamice. Jadi, antara padi dan jagung memiliki kesamaan dari kingdom sampai family. Selanjutnya, klasifikasi hewan. Kriteria dalam mengklasifikasikan hewan ada tiga, yang pertama, saluran pencernaan makanan, yang kedua, kerangkanya, apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh, dan yang ketiga adalah anggota gerak, apakah berkaki dua, empat, atau tidak berkaki. Pada kucing dan harimau, kingdomnya sama-sama animalia, filmnya sama-sama kordata, kelasnya mamalia, orbeonya carnivora, familinya, halidae, genusnya felis. Nah, perbedaannya hanya pada spesies. Untuk kucing, spesiesnya adalah felis catus, sedangkan untuk harimau, spesiesnya adalah felis tigris. Jadi, antara kucing dan harimau, memang memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Sistem Tata Nama Makhluk Hidup yang pertama harus menggunakan bahasa latin, yang kedua menggunakan sistem Tata Nama Ganda atau Binomial Nomenklatur, yaitu terdiri dari dua kata, contohnya, oriza sativa, kata pertama menunjukkan genus, dan kata kedua menunjukkan nama spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, dan huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Jika ditulis menggunakan komputer, maka harus dicetak miring, tapi jika ditulis menggunakan tulisan tangan, harus digaris bawah secara terpisah seperti contoh ini. Nah, ini beberapa contoh nama ilmiah tumbuhan dan hewan. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.